Dari sini, kelihatan gak ada yang aneh dengan warteg ini. Nah, kalau sekarang, pasti kalian sadar, ada yang gak biasa. 21 Agustus 2022, Warteg Pesona Dua Putri jadi satu-satunya bangunan yang selamat saat kebakaran melanda. Salah satu perkampungan di Simpruk, Golf 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebanyak seratusan rumah terdampak kebakaran tersebut. Nah, saya kan waktu itu hari Minggu, ada tinju itu. Saya nonton tinju, tinju udah bubar, udah selesai. Itu ada anak-anak dari sini bubur pada hari sini kebakaran-kebakaran. Di berbagai konten dan pemberitaan, muncul narasi bahwa Warteg selamat karena... Hmm, kayaknya bukan kapasitas kami sebagai jurnalis dan manusia biasa untuk mencari tahu korelasi antara sedekah dan selamatnya bangunan dari kebakaran. Jadi, kami mencari tahu penjelasan lain. Mengapa Warteg ini sama sekali tak terbakar? Jadi, api itu timbulnya jam 10.30 sampai jam 14.00. Nah, suatu yang terik begini. Itu angin juga gengceng begini. Kan api itu asalnya dari ujung itu, yang rumah paling ujung. Yang deket uang kelapa yang kering itu. Nah, itu dari lantai 2. Jadi, tahunya itu orang-orang dari sini anak-anak dari sini udah bilang... Kepakaran, kepakaran, dia kaget. Keluar, api itu udah tinggi gitu. Titik yang dimaksud Warno ada di sini. Dari sini, api lalu menyebar dan melahap seluruh kawasan ini. Kecuali Warteg ini. Kami menghubungi pengajar teknik sipil di Universitas 11 Maret, Senot Sangaji, untuk mencari tahu apa yang membuat Warteg ini selamat dari api. Di bagian lantai 2 itu kan dindingnya able ya. Apa itu, bata ringan itu ya. Bata ringan itu tidak flammable. Tidak dapat terbakar. Dan, apa namanya, ini. Dinding-dindingnya kan juga itu ya. Tidak terbakar. Lalu kalau ada kayu, kayunya juga dilindungi. Tertutup dari itu. Dia menggunakan bahan bangunan yang non-flammable. Yang tidak mudah terbakar. Coba bandingkan bangunan Warteg dengan bangunan lain yang ada di sekitarnya. Bangunan ini, dindingnya terbuat dari kayu. Sedangkan bangunan ini, meski lantai pertamanya berdinding hebel, lantai keduanya juga dipenuhi struktur dari kayu. Nah, dari Warteg tersebut, kita bisa belajar salah satu cara mendesain bangunan, agar lebih susah terbakar. Ini dinamakan ilmu kompartemenisasi bangunan. Kompartemen itu membuat ruang-ruang yang terpisah, isolated, terpisah sedemikian rupa, sehingga dia api tidak dapat menjalar. Kompartemenisasi itu adalah salah satu tindakan proteksi kebakaran secara pasif. Dalam kasus selamatnya bangunan Warteg Pesona Dua Putri, ia memenuhi elemen-elemen kompartemenisasi. Meski berhimpitan dengan bangunan di sekitarnya, dinding hebel Warteg ini dirancang bak benteng yang melindungi dari rambatan api bangunan lain. Kami coba berkeliling menggunakan Google Earth untuk mengamati bangunan-bangunan lain sebelum kawasan ini terbakar. Tidak ada bangunan dengan benteng tahan api seperti Warteg Pesona Dua Putri. Sebagian bangunan juga berbahan kayu yang mudah terbakar. Kebakaran di Simpruk Golf 2 hanya potret kecil, betapa rentannya musibah serupa terjadi di permukiman padat penduduk di Jakarta. Dalam kurun Januari hingga April 2022, ada 450 kejadian kebakaran di Jakarta. Ini meningkat ketimbang kurun yang sama pada 2021, yakni 371 kejadian. Ilmu kompartemenisasi yang dipraktikan Warteg Pesona Dua Putri barangkali bisa jadi salah satu solusi untuk mencegah terulangnya kebakaran di permukiman Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.